Kalau retail sekali goyang, resesi kena goyang. Kalau pangan mau resesi bagaimana, pangan ini pasti tetap dibutuhkan. Orang malas jadi petani karena kenapa? Kalau ketemu jadi petani selalu bantuan, bantuan, bantuan. Selalu ada bantuan identik dengan petani. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,46 juta jiwa. Saat ini jumlahnya hanya 38,77 juta jiwa. Selain jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terus menurun, kualitas pendidikan tenaga kerja di sektor ini juga sangat memprihatinkan. Sebanyak 73,01 persen tenaga kerja pada sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar. Meningkatkan pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi sangat penting untuk menumbuhkan minat regenerasi di masa yang akan datang. Apakah ada anak muda mau jadi petani? Itulah pertanyaan besar bagi sebagian kalangan. Apakah kemudian pertanian kita yang merupakan sektor paling penting negara ini, bahkan dunia, terus diisi oleh anak-anak muda. Itulah kenapa saya mendengar bahwa ada yang namanya program YES, yaitu Yacht Entrepreneur and Employment Support Service. Sebuah wadah untuk mewadahi anak-anak muda milenial supaya bisa berkreasi dan berwirausaha di bidang pertanian. Dan hari ini saya ada di Polbantan Goa, Politeknik Pembangunan Pertanian Kebupatan Goa. Penasaran bagaimana? Karena ini sudah mau resesi, langsung kita masuk ke kantornya. Come on! Nah, kita sudah sampai nih di markasnya YES yang ada di Polbantan Goa. Kita langsung melihat bagaimana sih keseruan dan aktivitasnya teman-teman, para pemikir, para otak-otak yang mengeksekusi ini YES, sehingga banyak anak muda yang merasakan manfaatnya, sehingga mau berwirausaha di bidang pertanian. Come on! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini nih, kita datang. Siap? Akhirnya datang. Aduh, akhirnya. Maaf saya ganggu ini, kayaknya lagi rapat serius ini. Serius terus kalau gitu. Kandaku, Masya Allah. Di sini, biar ketawa-ketawa serius, Ji. Hahaha, luar biasa. Kita kasih pantun dulu kalau begitu. Ya, ya, ya. Sungguh enak rasanya roti, lalu dicampur minum air es. Sungguh senang rasanya hati, bisa datang di kantor programnya. Wee! Ini yang saya tunggu. Indonesia itu dijaya gara-gara pertaniannya. Iya, itu? Benar, ya? Indonesia dijaya karena... Karena pertaniannya, bos. Hasil bumi. Oke, oke, oke. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, iya, iya. Agasnya, agasnya. Oke, oke. Lantau, lantau. Terus, kan? Jadi memang dasarnya kan dari pertanian. Jadi kalau dibilang seberapa menarik pertanian, negara lain mau kejajah Indonesia hanya karena pertanian. Wow. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar. Dan sampai sekarang pun itu. Jadi makanya kalau orang mau banding, kita ojo dibanding-banding kayaknya. Ojo dibanding-banding, ya, betul. Tapi intinya pertanian itu tidak kalah sama sektor lain. Bahkan mungkin bisa lebih. Ini, yes, adalah menguadahi generasi milenial, potensi-potensinya, untuk kemudian terlibat dalam pertanian. Apakah itu berwirausaha? Apakah itu mungkin konsentrasi pengembangan? Dan seterusnya, Kak Di. Ada dua. Ada dua. Ada fokus utama dari pengembangnya. Jadi utama bagaimana caranya kita melahirkan pertanian yang baru. Melahirkan pertanian yang baru. Oke. Atau bagaimana caranya kita meregenerasi. Meregenerasi. Karena sudah semakin banyak ini, Kak Di. Berkurang. Anak petani sekarang sudah jarang yang mau jadi petani. Anak petani kalau ditanya, mau jadi apa nanti? Ya, kayak Kakak Rijal jadi content creator. Youtuber. Kalau dia maksimalkan potensinya, potensi yang ada lahannya orang tuanya, penghasilannya bisa lebih dari seorang VNs, dari seorang polis, bahkan seorang content creator pun. Jadi, itulah. Ya, yes. Yes, hadirnya untuk itu. Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi anak-anak muda di desa. Supaya, ya, ikut. Ikut. Perjud. 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 Pertanyaan besar yang selalu ada. Memang bisa ini anak muda? Bisa gak ini anak muda jadi petani? Melalui program ini, yes misalnya. Potensi besar. Potensi besar juga. Potensi besar juga. Peluangnya besar juga di daerah. Karena daerah itu hanya karena tidak terlalu bagus. Makanya seperti Kak Rijal bilang tadi, postingan-postingan tentang kegiatan petani milenial di lapangannya, yang kita masifkan. Masifkan? Karena perjudannya salah satunya itu. Iya, iya. Bagaimana orang bisa melihat bahwa ternyata potensi besar, peluang besar. Oke. Karena, coba lihat anak-anak muda kita kan sebenarnya suka dia contoh. Iya. Jadi kalau dia sudah lihat contoh, minimal dia mau ikut atau mau ketanya apa sih? Oke. Untuk apa sih ikut? Betul. Apa sih gunanya misalnya gabung bias? Iya. Ya, itu gak ngerja. Concretnya YES ini, Kak. Apa secara teknis yang bisa langsung dikaper kepadanya? Apakah memang sudah jadi petani memang nih, baru kemudian YES datang? Atau mungkin memang ya calon-calon petani yang mungkin awalnya mereka punya kerjaan lain, tiba-tiba YES datang menyodori atau memberikan ruang. Seperti apa sebenarnya konkretnya di lapangan ini, Kak? Ya, sebenarnya ini kalau calon-calon petani. Calon petani, Kak, ya? Oke. Atau yang juga sudah bertani. Sudah jalan. Ini YES kan memberikan support, memberikan dukungan. Iya. Jadi seperti memberikan pelatihan. Pelatihan. Dan memberikan pemagangan. Bahkan di YES itu ada pemberian modal. Oke. Yang banyak ibuah kompetitif. Itu pancingan untuk mereka berusaha. Oke. Dan Pak Andi ini ahlinya di bidang, apa, agropreneurnya. Iya. Ya, wirausahanya. Wirausahanya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini mau berwirausaha di bidang pertanian. Tadi Pak Pierre katakan, YES ini sebenarnya kan menyasar dua, Pak. Bukan hanya untuk yang bekerja tadi. Bukan yang mau bekerja di sektor pertanian. Atau yang mau mandiri membuka lapangan usaha. Oke. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini oleh pemerintah, kita takutnya habis nanti petani. Oke. Karena kecerdasan data sekarang kan semakin menurut itu. Semakin menurut. Masalah utamanya sebenarnya kalau diantara satu di masalah intinya kita di pertanian. Mindset. Mindset. Iya kan gitu. Masalahnya di pola pikir. Iya, iya, iya. Jadi cenderung mereka, karena mungkin akses mereka terbatas tuh. Iya, iya, iya. Tidak tahu informasi-informasi up to date. Makanya dengan adanya YES itu, itu tugasnya kita untuk menyampaikan itu. Akses-akses permodalan. Kebutuhan-kebutuhan. Jadi mereka itu nanti, insya Allah yang alumni YES ini, itu lebih solutif. Oke. Tidak ada lahanku. Tidak ada lahan, ya. Cari solusinya dong. Cari orang yang punya lahan tapi tidak dikerja. Oke. Iya, iya. Kolaborasinya begitu. Kolaborasi. Kita aja kolaborasi. Dan itu diajarkan memang. Ada kelas-kelas khusus yang mengajarkan untuk itu. Sampai kita ajarkan namanya negosiasi. Wah, iya, iya. Bagaimana mereka, ih banyak barang kok tapi tidak bisa laku. Iya, iya, iya. Akhirnya mereka diajarkan gimana caranya negosiasi. Ketemu dengan off taker. Iya. Sampai diajarkan mungkin skala ekspor misalnya gitu. Tapi memang concernnya kita dulu adalah mindsetnya dulu diperbaiki, dirapikan dulu. Supaya mereka lebih solutif. Bukan hanya nunggu. Ini kan gini ya. Orang malas jadi petani karena kenapa? Kalau ketemu jadi petani selalu bantuan, bantuan, bantuan. Bantuan, bantuan. Selalu ada bantuan identik dengan petani. Betul. Akhirnya coba kita masuk ke dalam karena mereka memang belum tahu. Iya, iya. Oh saya ternyata kalau jadi petani bukan berarti itu menurunkan derajat saya. Tapi ini hanya sekedar profesi, apapun profesi itu kan sebenarnya sama. Kalau misalnya kita prioritaskan fokus dan konsisten pasti bisa berhasil. Regenerasi petani menjadi salah satu fokus utama pembangunan pertanian. Program YES hadir sebagai jawaban atas tantangan regenerasi petani. Bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development. Kementerian Pertanian menumbuhkan minat pemuda menjadi wira usaha, serta tenaga kerja yang profesional. Itu itu kita ada di daerah. Jadi di empat kabupaten. Itu di Sulsel kak ya? Programnya si itu hadir di empat provinsi. Secara nasional, ada di Kalsel, ada di Jawa Timur, ada di Jabatan, dan kita di Sulsel. Di Sulsel ada empat kabupaten ya, wilayah kita. Bone, Maros, Bantaing, Bulu Kumba. Di lapangan, kita punya banyak tenaga yang membantu kita, jadi kita ada fasilitator muda kita di lapangan, ada seratusan lebih, itu yang tugasnya mengidentifikasi kebutuhan petani. Jadi setelah diidentifikasi, kita tawarkan ke mereka, ada empat pelatihan, jadi pelatihan kita, ada literasi keuangan, ada motivasi bisnis, ada startup, ada proposal bisnis. Nah itu, tugas-tugas mereka itu, fasilitator dengan mobilizer, mengidentifikasi petani ini atau orang ini kira-kira butuhnya apa. Kalau misalnya dia sudah punya usaha, tapi misalnya kurang bagus mengelola usahanya, kita ikutkan dia di pelatihan literasi. Atau misalnya dia baru mau pemula, kita ada startup, dan sesuai kebutuhannya. Atau ketika dia mau akses modal, kita punya proposal bisnis, dan itu kita arahkan ke pemanfaatan kredit usaha rakyat kur. Jadi karena Pak Menteri kita, Prof. SYL itu memang mengharapkan bahwa petani-petani kita itu agar bisa mengakses kur, dimudahkan. Makanya kita kasih pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana caranya dia bisa mengakses itu semua. Banyak orang sekarang sedikit baru kuliah, oh saya mau jualan, saya mau jadi pengusaha, jual-jual minuman, apa semua. Karena apa? Dia lihat yang sukses. Kita nggak tahu berapa banyak yang gagal. Orang terinfluen untuk buka usaha karena terlihat keren. Kenapa? Karena solutif. Orang jalan-jalan haus mau minum. Nah, sama jadi pertanian. Pertanian juga kita mau orang-orang juga melihat solutifnya itu barang. Jadi bukan mengeluh, wah Makassar panas. Apa bedanya? Orang-orang warga Makassar mengeluh, wah bagaimana caranya kita mau jalan-jalan di Makassar? Panas, Ki. Iya kan gitu? Solusinya apa? Cari air. Justru kan kalau ada masalah panas, berarti kita bisa jual minuman. Kan gitu. Nah, ini ya yang kita mau picu. Dan dias itu dikasih tahu? Iya, dikasih tahu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk itu. Sekarang ciptakan banyak, kreatif banyak, penuh peluang. Nah, yang penting sekarang kita ciptakan terus. Banyak mulai aktif. Inventor-investor di luar sudah harus, Mi, mulai mendiversifikasi juga jenis investasinya. Bukan cuma investasi di hal-hal bisnis retail, tapi sudah harus masuk ke pangan. Karena ini kebutuhan pokok ini. Tidak bisa, Mi, bilang. Kalau retail sekali goyang, resesi kena goyang. Kalau pangan mau resesi bagaimana? Pangan ini pasti tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Ya, memang harus kita gempur habis-habisan bahwa anak-anak muda itu harus banyak lihat di internet, di medsos, bahwa ternyata sektor pertanian seksi sekali. Seksi sekali ya. Kemarin covid, sektor pertanian yang betul-betul tetap survive. Sekarang lagi, makanya Kementerian Pertanian, Pak Menteri, Pala Badan SDM itu memang getol sekali. Lahirkan di petani mineral baru, petani baru dengan sentuhan digital. Sentuhan digital. Nah, makanya kita juga sudah mulai juga materi-materi kita juga ke petani itu sudah mengarah ke digital. Kemanfaatan Smart Farming itu sudah kita. Berarti tidak mesti petani milenial ini yang terjun langsung, kan? Oh, iya. Ya, mau tidak mau memang pertanian harus besar-besaran lah. Besar-besaran, di. Kegiatannya karena ya tidak ada matinya memang. Jadi kalau misalnya mau menghadapi resesi ya, kuatkan pertanian. Kuatkan pertanian itu. Mempengaruhi anak-anak muda ini supaya turun ke sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini yang bisa menyelamatkan kita nanti. Betul. Ya, apa resesi? Masih banyak orang yang mau bertanya-tanya. Mau masuk terjun dine pertanian, pikir ribet dan lain sebagainya. Apakah susah ini? Karena belum ketemu ekosistemnya ini. Belum ketemu komunitasnya. Kalau kita mau bikin bisnis minuman tadi yang saya bilang, gampang sekali. Karena lingkungan tak banyak yang paham. Tapi mau ke bisnis pertanian, Eh, enggak tahu kisah ya. Eh, enggak tahu pupuk apa dipakai, di mana yang mau beli. Ya kan, macam-macam. Belum lagi stigma yang muncul di masyarakat. Dia bilang, petani itu ya pekerjaan bawah. Padahal petani itu pengusaha. Bukan cuma pejuang pengusaha. Wee, enggak kena sekali. Enggak kena sekali. Enggak kena sekali lu. Kan kita tahu ji, petani itu apa? Iya, iya, betul. Kepanjangannya petani. Pejuang tatanan negara Republik Indonesia. Subhanallah, merdeka. Kelan sempit. Kalau enggak bisa ke samping, ke atas, kik. Nah, jadi vertikal dia. Yang menjadi pertanyaan ini, Kak. Kan biasa ini anak-anak. Udah momi berbuah. Tapi kadang-kadang ini biasa. Terlalu banyak. Ngembel-embel administrasinya. Memang betul ke ini, Kak, butuh legalitas, Kak. Butuh apa segala macam. Ini pasti seperti apa. Kalau petani kan cukup panen, jual ke pedagang. Atau ke... Dan dari juga begitu-begitu. Enggak ada, Mie. Sekarang bahkan kalau izin pun misalnya. NIB itu bisa daftar sendiri online. Memang ini sudah bisa keluar. Sudah keluar. Sudah langsung ada gitu. Itu yang pendapat-pendapat atau stigma yang begitu yang harus kita... Itu mindset yang begitu yang berkembang. Ada stigma di masyarakat yang seperti... Dan ini, Kakak Rija, konsepnya Yes memang itu sudah paripurna. Karena ada empat komponen di sana. Iya, iya, iya. Ada empat komponen. Tadi kita nyanyakan kan masalah pembiayaan. Pembiayaan. Itu ada. Komponen pertama itu ada yang mengumpulkan anak-anak muda dengan dunia kerja. Dunia kerja. Oh, ada? Ada. Kemudian yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan. Itu yang dibawa tetai itu. Kewirausahaan. Yang ketiga itu mengenai pembiayaan. Di sini kita ada namanya juga kompetitif. Sebagai langkah awal untuk memancing mereka. Kewirausahaan kalau dia sudah besar, dia sudah bisa akses pur. Nah, literasi keuangan, apa semua diajarkan di situ di komponen 3. Komponen empatnya ini, menciptakan ekosistem. Ekosistem. Seperti perisinan, apa semua itu, mereka dibantu. Kalau ada yang butuh perisinan karena misalnya mereka mau ekspor, terus ada isinya, mereka difasilitasi. Itu di backup, kan? Nah, karena itu akan dibuatkan ekosistem. Gimana mereka bisa berusaha dengan lingkungan yang mendukung mereka. The best way to predict everything in the future is created. Betul sekali. Cara terbaik untuk memprediksikan masa depan. Menciptakan. Selesai bareng-bareng. Wah, luar biasa. Kakak-kakak punya tugas juga. Bagaimana caranya? Dikasih juga. Ya, ya, ada tugas ini. Biasanya kalau kita dikasih. Ada ISK-nya. Ada tanda tangan sebelah kanan. Kita menggunakan sektor pahan, pertanian, dan lain-lain. Salah satu tugasnya Kakak Rijal sebagai investor, sebagai konten kreator. Sisipkan di konten-konten tentang bagaimana itu ternyata pertanian bisa ikut menyelamatkan atau memberi kontribusi ketika nanti kita masuk pada masa resesi. Masa resesi. Selamat menikmati.